selamat sore selamat datang kembali di channel wadas gerek video kali ini kita mau ngebahas satu motor yang harganya setara dengan mobil untuk motornya Yamaha 125 yt spek dari motor ini apa aja pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai selamat menikmati untuk motor ini sendiri ini basicnya dari Yamaha 125 Z tahun 2001 cuman untuk di bodysetnya ini ini kita menggunakan Yamaha 125 ZR yang liverynya Movistar jadi bawaannya itu warnanya masih biru putih yang 125 Z Indonesia itu cuman ini di upgrade ke 125 ZR Movistar lah untuk motor ini sendiri ini juga dijual kita buka harganya di 110 juta suratnya komplet plat AE Madiun cuman untuk saat ini itu kondisinya pajak off jadi misalnya nanti teman-teman minat kita hidupkan untuk pajaknya bisa dibantu terus dari spek motor ini apa aja kita mulai dari bagian paling depan untuk batok-batok bagian depannya ini kita menggunakan Yamaha 125 ZR original Yamaha 125 ZR original set visor nya terus lampunya ini enggak ori dari nakason bolamnya kita pasangin dari LED terus untuk pengeremannya pengereman yang dari originalnya itu di upgrade menggunakan rcb S1 kanan kiri original terus spionnya masih menggunakan Yamaha 125 ZR dari endgrip nya kita menggunakan dari Daytona balancer nya kita pasangin aluminium tapi yang model titanium seperti ini ini dari bagian speedo nya ini masih original ada beberapa itu ya pandemnya yang patah kemarin yang satu udah kita benerin belayang satunya itu patahnya enggak ada terus di bagian holder kiri kita pasangin original baru kanannya original tapi enggak baru ini kita repan kanan terus di bagian bodi kasar nya bodi kasar nya ini udah full carbon kevlar ya di bagian batok nya terus di bawah tengginya itu yang pokoknya yang bagian bodi kasar nya itu udah kita carbon kevlar semua seperti ini terus pindah ke bagian bodi depannya ini original kita repan ulang terus untuk stripping nya ini original cuman ini ketumpuk clear ya jadi dia itu kependam di dalam untuk stripping nya untuk clear nya bisa dilihat sendiri seperti ini basah pak bor nya original juga terus lot nomor nya ini kita buatkan yang peonan dari kita lot nomor dengan Mika lengkung seperti ini ini turun ke bagian rodanya di bagian spagbor belakang nah ini itu juga kita carbon kevlar ya dengan motif seperti ini terus bagian rodanya untuk roda pelek ini kita menggunakan RPM Malaysia terlebih bentuknya seperti Cephero ya cuman asli double disc untuk Yamaha 125 Yatt dan ini bisa dikatakan velg nya rare juga sekarang biasanya yang beredar di Indonesia itu kebanyakan Cephero nah ini kita pakai dari RPM terus disetkan juga menggunakan ban dari IRC Fasti 2 ukuran 90x80 depan belakang sama terus dari disc nya disc nya kita pasangin dari Galver Daytona ini ukurannya 300mm terus pindah ke pengereman untuk kaliper nya kita pasangin dari Nissin bawaannya CBR250 depan belakang sama kita powder coating warna hitam bracket selang rim nya kita pasangin yang CNC dari A1 Air Racing terus bracket kaliper nya sendiri ini kita custom ya terus di selang rim nya selang rim kita pasangin Hell dengan panjang 75mm terus untuk pentil nya ini kita pasangin yang aluminium CNC tidak kelihatan nah ini aluminium CNC warna silver terus di bagian boxing kanan nya ini kita pasangin dural baut nya kita pasangin yang stainless terus kanan nya ini gearbox nya kita belikan baru cuman di dalam velg nya itu sudah tidak ada cantolannya jadi untuk gearbox nya ini tidak fungsi padahal ini baru sama selang nya sama kabel nya ini juga original baru untuk kabel nya untuk mur nya kanan kiri stainless semua terus apa lagi ya pindah ke bagian bodi-bodi samping lah ini original semua kita repen warna biru seperti ini kunci kontak masih original nya ini di bagian belakang ini juga masih original stripping nya original tapi ketutup clear seperti ini top lamp nya original baru Yamaha ini baru baru terus sparkboard belakang juga di carbon kevlar seperti ini for good untuk kenal pot nya sendiri ini kita pakai dari AM Malaysia original pengereman belakang pengeremannya master nya kita pakai dari RCB terus kita kasih cover dari Dural kaliber nya kita pasangin dari Nissin bawaan CBR250 bracket nya kita custom sendiri menggunakan bahan Dural seperti ini terus untuk more spanner nya pakai dari stainless more roda nya kita pasangin dari stainless juga disnya menggunakan dari Yamaha 125z pelek nya yang belakang itu sama seperti yang depan kita menggunakan dari RPM Malaysia asli buat 125z post-tap nya original nya kita chrome ulang post-tap depan nya juga original nya kick starter nya original nya pedal rim nya juga original nya kita chrome ulang semua cover kenapa nya juga kita chrome terus di bagian mesin nya di bagian mesin nya ini original nya cuman dalam dalemannya itu sudah pakai dari Yamaha 125zr jadi sudah fresh semua baru tinggal pakai saja untuk motor ini bahkan kanan kirinya kita cat seperti warna original nya grey seperti ini baut-baut nya kita pasangin L-Stainless sama ada beberapa yang pro bolt juga seperti tutup oli nya kemarin sudah kita bongkar bagian kanan kirinya masih mulus semua terus di bagian kerengkes burung kop itu kita evapor blasting seperti ini baut-baut dalam nya kita pasangin stainless semua ini boring nya ini kita pakai dari Z1 original tapi sudah porting tipis tapi belum overbossed ini juga enak banget motor nya kenceng terus dari magnet nya kemarin mulus banget hampir seperti baru terus dari spool nya juga mulus banget seperti baru karburator ini kita pakai dari TM24 original ukuran 24 terus di bagian tutup head nya itu kita chrome ulang terus bagian standar nya samping kita chrome ulang standar tengah nya kita chrome ulang terus di bagian shock belakang shock belakang ini kita pakai warna kuning tapi bukan all in seperti ini pakai tabung pisah terus untuk gear nya sendiri kita pakai dari triple S yang Duralium warna blue terus rantai nya pakai dari triple S juga warna gold HSBT 415 seperti ini baut-baut arm nya juga kita pasangin stainless ya overall dari motor ini udah mulus semua ya siap dipajang di ruang tamu teman-teman semua harganya cukup 115 juta eh 110 juta kemarin sempat kita bawa ke acara two stroke party itu ya kita buka harganya disana itu 115 terus disini ini kita posting aja langsung biar gak kebanyakan nawar ini kita buka harga 110 barangnya seperti ini nanti kita coba cek untuk nyalanya motor ini terus apalagi ya suratnya komplet pajaknya off ya kita coba untuk nyalakan dari motor ini punya kontak ini lampu disini masih nyala semua ya sama pantem banding nya juga nyala RPM nya nyala kita langsung oh ngol aja ini suaranya dari motornya indikatornya disini nyala terus lampu sen depan kiri nyala kanannya juga nyala lampu utama nya dekat jauh nyala semua terus di lampu sen belakang nyala juga kita coba nyalakan lampu sen nya ini kiri kanannya juga nyala suaranya seperti ini tapi kalau motor ini kalau belum panas itu belum enak ya jadi dipakainya itu sampai panas dulu baru bisa kencang banget lampu panas 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 ya kita matikan dulu aja enggak enak berisik berisik sorry sorry berisik berisik oke untuk motor ini bisa dikatakan udah full semua jadi udah full option semua tinggal dipakai aja ataupun kontes tipis tipis juga insya Allah masih bisa terus dari harganya ini 110 juta itu masih nego untuk teman teman yang berminat langsung hubungi kita di kontak WA nya Badas Gerag atau enggak komen di bawah ini nanti kita jawab satu persatu sama apa lagi ya ya mungkin cukup sekian dulu aja motornya ini bagus enak suratnya komplit nanti kita bisa bantu untuk hidupkan pajaknya dari motor ini ya mungkin video kali ini cukup sekian dulu aja untuk teman teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channelnya Badas Gerag yang sudah subscribe jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video yang terbaru dari Badas Gerag oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati